Intro Aturan pembatasan pembelian sudah diberlakukan, tapi kelangkaan BBM bersubsidi masih saja terjadi. Masalah tersebut diantaranya terjadi di Lampung Utara. Banyak SPBU di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Tengah mengalami kekosongan BBM bersubsidi jenis solar. Sementara itu, antrian kendaraan terjadi di beberapa SPBU yang masih memiliki stok solar, yang diantaranya di SPBU Simpang, Propau, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara pada Kamis Siang. Antrian kendaraan di SPBU menggular hingga ke Jalan Raya. Pembelian solar di SPBU sudah wajib menggunakan barcode atau kode batang dari Mai Pertamina. Namun stok solar masih langka dan dikeluhkan para sopir angkutan barang dan bus. Meski sudah antri hingga berjam-jam, namun para sopir menyatakan tidak pindah karena tidak ada jaminan bisa mendapatkan solar di SPBU lain. Ya, bikin sopir agak susah, Pak. Itu ya. Ya, karena berangkatnya tengah malam, tidak tahu antrian juga. Ya, lama sampai berjam-jam lah. Ya, kalau dipatasiin, tidak masalah. Cuman harusnya setiap pom ada solarnya. Itu, Pak. Oh, ibaratnya kita dibatasi. Ternyata kan di barcode sekarang berapa? 200 liter, Pak ya? Ya. Nah, 200 liter aja. Maksimal dari Matapura, PP, habisnya berapa, kan? Harusnya cukup lah. Apa, ngantri pinggir jalan, banyak mobil, banyak bahayanya. Berharap sih, solarnya enak. Itu ya? Iya. Banyak kelukesah, Pak. Banyak kelukesahnya sopir, Pak, ini, Pak. Itu ya? Iya. Ini kan dibatasi, Bang, dengan adanya minyak ini. Gimana tanggapan abangnya? Ya, menurut saya sih, tidak bagus sih, Pak, soalnya banyak mobil semakin seiringnya jaman, semakin banyak mobil lagi, Pak. Kalau dibatasiin, ya, mempersulit masyarakat, Pak. Bang, kembangnya, ya. Mana, Pak, ya, ya. Bagus juga sih, barcode itu. Kadang, ya, kadang, kalau misalnya ketinggalan barcode, kadang, nggak boleh, gisi di panggina. Itu keluhan ya, Pak. Kadang, ngecer itu, Pak. Kalau habis ini. Ini kadang-kadang, dapat nggak kira-kira lo udah hantri kayak gini, minyaknya? Ya, kadang dapat, kadang nggak sih, Pak. Udah masih ngantri. Kadang dapat, kadang nggak. Bang, kalau umpamanya, nih, umpamanya kita nggak dapat solar dari Pertamina, terus nggak dapat eceran juga. Sering komplain nggak kira-kira barangnya, Bang? Ya, komplain. Dari misalnya kita telat pengiriman. Marah nggak apa gimana? Ya, kita marah. Sementara itu, petugas SPBU menyatakan BBM solar tidak langka dan sejauh ini tidak ada pengurangan kuartal solar yang diterima SPBU dari Pertamina. Antrian kendaraan terjadi akibat ada keterlambatan pengiriman pasokan solar dari Pertamina. Sehingga saat solar tiba di SPBU, tidak lama kemudian langsung habis terjual. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.